Organisasi pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan pembinaan terhadap perusahaan negara atau badan usaha milik negara di Republik Indonesia telah ada sejak tahun 1973. Awalnya, organisasi ini merupakan bagian dari unit kerja di lingkungan Departemen Keuangan Republik. Selanjutnya, organisasi tersebut mengalami beberapa kali perubahan dan perkembangan. Dalam periode 1973 sampai dengan 1993, unit yang menangani pembinaan BUMN berada pada unit setingkat Eselon II. Unit organisasi itu disebut Direktorat Persero dan PKPN atau Pengelolaan Keuangan Perusahaan Negara. Selanjutnya terjadi perubahan nama menjadi Direktorat Persero dan BUN atau Badan Usaha Negara. Kemudian, organisasi ini berubah menjadi Direktorat Pembinaan BUMN atau Badan Usaha Milik Negara sampai dengan tahun 1993. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan untuk mengoptimalkan pengawasan dan pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Negara, dalam periode 1993 sampai dengan 1998, organisasi yang awalnya hanya setingkat Direktorat atau Eselon II ditingkatkan menjadi setaraf Direktorat Jenderal atau Eselon I dengan nama Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Usaha Negara atau DJPBUN. Dalam kurun waktu 1993 sampai 1998, tercatat dua orang Direktur Jenderal Pembinaan BUMN, yakni Bapak Martiono Hadianto dan Bapak Baselius Ruru. Mengingat peran, fungsi dan kontribusi BUMN terhadap keuangan negara sangat signifikan, maka sejak tahun 1998, Pemerintah Republik Indonesia mengubah bentuk organisasi pembina dan pengelola BUMN menjadi setingkat kementerian. Awal dari perubahan bentuk organisasi tersebut terjadi di masa pemerintahan Kabinet Pembangunan VII dengan nama Kementerian Negara Pendayaan BUMN atau Kepala Badan Pembinaan BUMN. Menteri pertama yang bertanggung jawab atas pendaya gunaan BUMN tersebut adalah Bapak Tanri Abek. Pada masa ini, sempat digagas tentang BUMN Incorporated, sebuah bangun organisasi BUMN berbentuk superholding. Pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2001, struktur organisasi kementerian ini sempat dihapuskan dan dikembalikan lagi menjadi setingkat eselon I di lingkungan Departemen Keuangan Dirjen Pembinaan BUMN waktu itu dijabat oleh Bapak Inyoman Caget. Namun di tahun 2001, ketika terjadi suksesi pucuk kepemimpinan Republik Indonesia, organisasi pembina BUMN tersebut dikembalikan lagi fungsinya menjadi setingkat kementerian sampai dengan periode Kabinet Indonesia Bersatu. Menteri yang menangani BUMN digabungkan dengan Penanaman Modal, sehingga disebut Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN, yang dipercayakan kepada Bapak Laksamana Soekardi. Beliau kemudian digantikan oleh Bapak Rozi Munir. Selanjutnya, ketika kembali terjadi pergantian Presiden Republik Indonesia di bawah kabinet yang disebut Kabinet Gotong Royong, Bapak Laksamana Soekardi kembali menjadi Menteri BUMN. Kala itu, kembali dipisahkan antara pembinaan BUMN dengan Penanaman Modal, Bapak Laksamana Soekardi menjadi Menteri BUMN dari tahun 2001 hingga tahun 2004. Kemudian ketika Bapak Susilo Bambang Yudhoyono terpilih menjadi Presiden di tahun 2004, terjadi pergantian Menteri yang menangani BUMN ini. Dalam masa Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I, Bapak Sugiharto dipercaya menjadi Menteri Negara BUMN tahun 2004-2006, yang kemudian digantikan Bapak Syofian Abdul Jalil pada tahun 2006-2009, dan Bapak Mustafa Abu Bakar pada tahun 2009-2011. Selanjutnya Bapak Dahlan Iskan menjadi Menteri Negara BUMN Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Pada tahun 2011-2014, pada era Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo, menunjuk Ibu Rini M. Sumarno sebagai Menteri Badan Usaha milik negara untuk periode tahun 2014-2019. Kementerian BUMN sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 24 tahun 2010, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pembinaan badan usaha milik negara dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dengan terbitnya Peraturan Presiden nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design, Reformasi, Birokrasi 2010-2025, dan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB nomor 20 tahun 2010 tentang ROAD, MAP, Reformasi, Birokrasi, yang diikuti dengan terbitnya petunjuk teknis pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Kementerian BUMN melakukan perencanaan ulang terhadap program Reformasi Birokrasi menyesuaikan dengan peraturan yang baru. Secara garis besar, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian BUMN dalam rangka Reformasi Birokrasi mengacu kepada 8 Perubahan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 20 tahun 2010 tentang ROAD, MAP, RB, yaitu 1. Manajemen Perubahan 2. Penataan Peraturan Perundang-Undangan 3. Penataan dan Penguatan Organisasi 4. Penataan Tata Laksana Dalam Dunia Usaha 5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur 6. Penguatan Pengawasan Sebagai mana halnya dengan kementerian atau lembaga lain yang menghadapi berbagai permasalahan umum birokrasi, Kementerian BUMN juga menghadapi beberapa permasalahan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan BUMN antara lain 1. Pengambilan keputusan yang lambat 2. Kompetensi SDM yang kurang kompeten 3. Budaya kerja yang terlalu birokratis serta keempat, arah kebijakan yang belum konsisten Berbagai permasalahan tersebut memerlukan penanganan yang cepat dan tepat agar Kementerian BUMN dapat menjalankan amanat konstitusi dalam membina BUMN guna mencapai maksud dan tujuan pendirian BUMN Mengacu pada beberapa permasalahan di atas Reformasi birokrasi Kementerian BUMN memiliki argensi yang cukup penting karena BUMN sebagai institusi bisnis memerlukan penanganan dan respon yang cepat sesuai dengan perubahan lingkungan usahanya Oleh karena itu, Kementerian BUMN mengimplementasikan transformasi digital e-office, aplikasi diklat dan website JDIH sebagai perubahan, paradigma, dan budaya kerja di lingkungan Kementerian BUMN agar mampu mengimbangi kebutuhan BUMN sehingga kebijakan dan layanan yang diberikan mampu mendorong peningkatan, kinerja, dan daya saing BUMN Transformasi digital yang dilakukan Kementerian BUMN merupakan pencapaian salah satu pilar peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2010 tentang ROAD MAP-RB yang direncanakan menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian BUMN dalam rangka mewujudkan BUMN sebagai agent of development yang besar, kuat, dan lincah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.